jalurnya adem selamat menikmati hari ini adalah rintisan jalur yang keenam kalinya di Ungaran Pia Bukit Pereng Putih ini adalah percabangan awal sebelum masuk ke pintu hutan atau rimba kawan-kawan para pejalan Jawa dan pendaki Seloraya om, caleng Seloraya ini yang dari awal ikut mendampingi warga membuat jalur ini semoga berkah untuk warga sekitar, alam juga tetap terjaga nantinya pembuatan tanda di awal jalur masuk ke hutan atau ke rimba di dekat sini ini ada watu congol batu ada di sisi kiri jalur ketika para sahabat naik di jalur Ungaran Pia Pereng Putih ini awal masuk rimba jalur sudah lebih terbuka dibandingkan waktu rintisan yang kedua waktu itu masih cukup tertutup rapat ini beliau ini di jalur Pereng Putih ini setelah gerbang rimba di sini rekan-rekan akan disambut oleh gerbang cemoro kembar bisa selfie di tengahnya tim logistik mas mas Supri siap mantap di gunung itu makan itu lawe ngeleh ini kan asin pun rasa istimewa jadi kalau di kota bis tingkat di sini lauk bertingkat iya mantap ini watu clear batu besar di sebelum pos 1 pos 1 sudah terlihat di sana ini pos 1 masukin koin sini om ini kuda poni bisa jalan ya kuda poni kuda poni bawa pelakat-pelakat ini lumayan ini jaga kondisi om ini mas mun bawa segepok penanda di pos berapa ini 1550 mdpl pos 3 ketemu pak des perguruan ini mbak yusri sehat-sehat mbak ini mbak wirokopong kalau pengen tahu sejarahnya tanya di base camp pereng putih nanti cukup berat kayunya itu ketemu beliau kalau enggak bawa beban katanya aneh di daerah kermben ini sudah dekat dengan pos 2 pos 2 sudah terlihat di sana pos 2 kumuk kermben bing kermben voucher di tun dua tapi ya subred ya que Kawan-kawan yang berpetualang di jalur Pereng Putih Agak sedikit tekanan dari jalur ini ada sumber air Hanya kurang lebih 50 meter Turun ke sana itu ada sumber air yang cukup melimpah Jadi kawan-kawan yang kira-kira air minumnya minim Atau sudah dikonsumsi di semenjang jalur Bisa ambil air di sini Air sudah mulai menipis karena sudah dikonsumsi rame-rame di sepanjang jalur tadi Ini sumber mata air yang tadi saya sampaikan di atas Hanya sekitar 50 meter dari jalur utama Pereng Putih Silahkan air melimpah di sini Yang penting tolong jaga tipa ini Karena ini adalah pipa milik warga di busun bawah Air langsung ngembun ya Terima kasih telah menonton! 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 jalurnya adem kalau kawan-kawan kesini asik jadi tidak begitu panas jalurnya cocok untuk healing ini adalah pos 3 ini penampakan warga lokal pacep atau lintah ini ini di sepatunya mas Dodo ini pacep kawan-kawan mungkin bisa menggunakan autan ya autan kalau ini dioleskan di kaki atau di bagian tubuh yang terbuka katanya lihat darah muda dia oh itu bisa lepas biasa atau pakai tembak kawan-kawan kalau bisa kaos kakinya yang panjang ini sudah mulai gemuk kawan-kawan ini rombongan ku SPB jaket selamat menikmati jalur dari pos 3 kandang banteng ke pos 4 nanti ngelewati patuh kembar ini relatif nanjak terus manusia mdbl ini julang pos 4 jalurnya masih alami vegetasinya juga masih cukup rapat apa namanya anak ntbl selamat menikmati terima kasih untuk para sahabat yang merindukan hutan rimba atau hutan lumut ini tempatnya jadi jalur masih sejuk yang rindu belantara silahkan coba jalur ini terima kasih Masih lima-lima, Mas Lima kekuatan mental Lima kekuatan fisik Yang penting mental, Mas Mental bisa ngangkat fisik, katanya Uang juga gos-gosan saya Jalurnya pasti sadu Selamat menikmati selamat menikmati jalur pos 3 menuju pos 4 ini penuh dengan tanjaan yang mesra mantap ini penambakan pos 4 papa namanya ke arah ketemu beliau-beliau ini masih tetap bertahan puasa berkah pak itu juga ketemu senior babi babi beliau-beliau yang di depan tadi dan posisi pos 4 ini di bawah ikonnya jalur pereng putih yaitu puncak kendeng hujan sudah mulai menyapa ada percabangan di atasnya pos 4 itu ke kanan arah BR ke kiri ini arah puncak kendeng ikonnya jalur pereng putih selamat menikmati